Ayung tambah medali Kalten urutan 24 Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Rau nomor 4 Jawa Barat dan Rau nomor 1 Sulawesi Tenggara 4, 1, 2, 5, Papua, Laham Kalimantan Cabang olahraga Dayung Kalimantan Tengah tampil perkasa di perlombaan terakhir, Rabu 13 Oktober 2021 Pada babak final jarak 200 meter mix tim 22 kru nomor perahu naga Kalteng berhasil menyabut medali emas Kalteng berhasil menjadi yang tercepat di antara 5 tim lainnya dengan catatan waktu 43,99 detik Tim Jawa Barat sedikit lebih lambat di belakang Kalteng dengan catatan waktu 44,22 detik Kalimantan Selatan menempat di posisi ketiga dengan catatan waktu 44,57 detik Atas hasil ini, Kalteng meraih medali emas, jabar perak, dan kalsel perunggu Dengan perolehan medali, posisi Kalteng saat ini berada di 24 kelas semen sementara Jumlah medali Kalteng dipastikan tidak akan bertambah lagi Karena semua cabur dari Kalimantan Tengah sudah menyelesaikan pertandingan Polian Syah mewakili rekan-rekannya berterima kasih atas dukungan dan doa semua pihak Khususnya masyarakat Kalteng sehingga Dayung sukses menyambut 2 medali emas Pelatih cabur Dayung, Kalteng, Silo, dan Gandhi mengatakan Mereka sangat bangga karena dari 18 nomor lomba yang diikuti Kalteng sukses meraih 2 medali emas dan 4 terang Dari Jayapura, Mariano CM Liu, Tabengan TV melaporkan Saya Stepan Rusayu Adiraja selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah Mengucapkan selamat hari jadi yang ke-12 bagi Harian Umum Tabengan Semoga dengan semakin bertambahnya usia Harian Umum Tabengan semakin maju, berkembang Menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah Serta bisa menjadi sarana edukasi serta literasi Sehingga bisa meningkatkan wawasan serta pengetahuan Bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah Sekali lagi, selamat ulang tahun dan semoga Tuhan memberkati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hari ulang tahun yang ke-12 kepada Tabengan Semoga di ulang tahun yang ke-12 ini Tabengan menjadi media yang semakin memberikan Edukasi dan manfaat kepada seluruh masyarakat Khususnya masyarakat Kalimantan Tengah Tabengan semakin berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh O swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Tabe salamat lingun lalatai Salam sujud Kalimantan Malempang Adil Katalino Bacurwamin Kasuraga Basengat Kajubata Arus Saya Oto Fitriandi Kepala Otoritas Sosial Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Mengucapkan Selamat hari ulang tahun yang ke-12 untuk Tabengan Semoga di usianya yang ke-12 ini Semakin memberikan kontribusi yang optimal Dalam memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat Melalui diseminasi informasi yang berkualitas Semoga Tabengan semakin jaya Salam